Masyarakat pengguna jalan di seputaran Tugulawet selasa 8 Maret 2022 kaget saat dihentikan oleh polisi. Namun kekagetan mereka berubah menjadi kebahagiaan pasalnya para polisi tersebut menghentikan mereka sambil menyodorkan minyak goreng, bahan yang saat ini menjadi barang langka di pasaran. Menurut Kapolres Kebumen AKBP Piterian Otama, kegiatan bagi-bagi minyak goreng tersebut adalah rangkaian kegiatan simpatik Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi OKLC Polres Kebumen tahun 2022. Menurut Kapolres, kegiatan ini merupakan bentuk empati di tengah pandemi dengan bantuan sosial untuk meringankan masyarakat. Apabila orang tua mendapat minyak goreng, dalam operasi tersebut anak-anak juga mendapatkan jajanan berupa coklat, permen, dan wafer. Lebih jauh menurut Kapolres, kunci keberhasilan OKLC, yakni warga semakin tertib berlalu lintas serta patuh terhadap protokol kesehatan. Bahwa operasi ini tergelar selama 2 minggu, sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 14 Maret 2022. Sedangkan, maksud dan tujuan kegiatan operasi ini, sebagaimana pada saat apel gelat pasukan yang lalu, kita sampaikan kegiatan cipta kondisi dalam rangka mengunculkan kamsel fitkar lantas, sekaligus di masa pandemi ini kita berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Selain itu, kita juga berempati kepada masyarakat. Karena situasi pandemi COVID-19 ini menyebabkan kondisi perekonan masyarakat juga terganggu, oleh karena itu, hampir setiap hari kami melakukan kegiatan kemanusiaan, berupa memberikan bantuan sosial, baik keras maupun minyak goreng, yang beberapa hari ini dirasa sangat kesulitan didapatkan oleh masyarakat. Dari Kebumen, Tim Liputan Renatih TV memberitakan.